Kembali di kompas yang saudara hari ini, Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB menjalani sidang putusan selah, kasus dugaan suap dan gratifikasi. Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi terdakwa Lukas NMB. Putusan selah adalah keputusan Hakim untuk menerima atau menolak eksepsi atau nota keberatan atau keberatan terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum. Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB didakwa menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi Rp1 miliar berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemprov Papua. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksy Valencia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Triksy Hakim menolak eksepsi terdakwa Lukas NMB. Lalu apa saja poin-poin penting dari pertimbangan Majelis Hakim di putusan selah kali ini? Ya Juna, kalau mendengarkan tadi jalannya sidang yang selama kurang lebih 30 menit, tadi menyampaikan ada dibagi begitu ya terkait dengan pertimbangannya. Yang pertama adalah terhadap pertimbangan eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa Lukas NMB secara pribadi. Dimana kalau dari hasil pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, tadi Hakim Ketua Rianto Adam Ponto menyampaikan bahwa Majelis Hakim ini mengerti terkait dengan apa yang diutarakan oleh Lukas NMB dalam eksepsi atau nota keberatannya, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima bahwa dijadikan tersangka, kemudian juga terdakwa dan harus menjalani persidangan, lalu mengungkapkan sejumlah perasaan yang dialami oleh Lukas NMB. Nah ini yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim antara lain adalah melihat bagaimana dakwaan, kemudian juga konstruksi perkara yang sudah dituturkan atau diuraikan dalam dakwaan ini berjalan. Dan juga dikatakan bahwa melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Lukas NMB ini masih terlalu singkat jika diputuskan secara langsung. Di dalam agenda putusan selah ini, maka Majelis Hakim ini menyatakan bahwa ini bisa dibuktikan nantinya pada saat masa persidangan berlangsung. Maka dari itu terkait dengan eksepsi pribadi, dikatakan ini tidak beralasan hukum dan juga dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu kemudian masuk terkait dengan eksepsi ataupun juga poin-poin nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari terdakwa, di mana tadi ada beberapa poin yang disampaikan bahwa terkait keseluruhannya ini memang pokoknya adalah terhadap isi dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Di mana tadi dari Hakim Ketua menyampaikan bahwa terkait dengan kekeliruan ataupun juga kelalaian penulisan yang memang disampaikan secara lisan kemarin keberatannya terkait dengan perubahan di dua halaman, yakni halaman 12 dan juga halaman 23, di mana jaksa penuntut umum ini melakukan perubahan dalam isi dakwaan, usai melakukan pembacaan dakwaan. Ini disampaikan oleh Hakim Ketua bahwa masih dapat ditolerir secara hukum karena tidak merusak ataupun juga menambahkan unsur pidana, sehingga ini masih bisa diterima begitu terkait dengan penambahan maupun juga perubahan dari kata ribu, yakni mata uang atau kelengkapan dari mata uang rupiah. Itu kemudian yang disampaikan lalu terkait dengan ketidakjelasan ataupun juga kekaburan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa ini bahwa ada fakta-fakta yang diungkapkan juga dalam nota keberatan tersebut, dikatakan bahwa Hakim Ketua dan juga mempertimbangkan dengan majelis Hakim bahwa ini fakta-fakta yang diungkapkan dalam nota keberatan bisa dibuktikan di dalam persidangan. Maka dari itu nota keberatan pun juga ditolak dan bisa dilanjutkan di persidangan untuk melihat secara langsung bagaimana fakta-fakta yang diungkapkan oleh penasihat hukum terdakwa. Lalu kemudian terkait dengan keberatan suap dan pembuatan surat dakwaan. Kalau dari pertimbangan majelis Hakim tadi dikatakan bahwa surat dakwaan ini sudah memiliki atau berisi konstruksi dan juga urayan detail, kemudian juga penyidikan dan fakta-fakta yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dikatakan ini sudah sesuai dengan hukum ataupun juga dengan syarat formil dan juga materi. Maka dari itu dinyatakan surat dakwaan ini adalah sudah sesuai sehingga nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum ini tidak beralasan hukum dan juga tidak diterima. Selain itu juga tadi ada beberapa hal yang kami highlight yang disampaikan oleh Hakim Ketua terkait dengan nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum di mana majelis Hakim ini melihat bagaimana penasihat hukum ini langsung menarik kesimpulan terhadap persidangan yang belum dijalankan kemudian juga meneliti surat dakwaan yang tidak ditemukan adanya kekeliruan maupun juga bentuk surat dakwaan yang salah. Lalu selain itu juga dikatakan bahwa memang nantinya pada saat persidangan yang dilangsungkan atau agenda berikutnya yakni pembuktian di mana nanti akan ada bukti maupun juga saksi-saksi yang dihadirkan ini nanti akan memperjelas terkait dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum maupun juga dari jaksa penuntut umum. Jadi untuk saat ini disampaikan hasil dari putusan selanya adalah majelis Hakim atau Hakim Ketua ini membacakan menolak apa yang menjadi nota keberatan maupun juga eksepsi yang dibacakan oleh Lukas NME secara pribadi maupun juga penasihat hukumnya sehingga persidangan ini akan dilanjutkan di jadwal yang sudah ditentukan. Karena tadi ada beberapa juga yang disampaikan oleh Hakim Ketua terkait dengan persidangan selain pembacaan putusan selat tadi juga Hakim Ketua ini membacakan terkait dengan penetapan dari permohonan yang diungkapkan oleh penasihat hukum dan juga Lukas NME terkait dengan kesehatannya selama mengikuti masa persidangan. Jadi itu juga yang tadi dipertimbangkan oleh majelis Hakim Juno dan juga Saudara terkait dengan kelangsungan sidang yang akan menunggu hasil dari pemeriksaan. Kalau tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Hakim Ketua yakni terkait dengan penahanan terhadap Lukas NME ataupun terdakwa ini akan dibantarkan ataupun juga dikatakan ini penundaan penahanan karena melihat bagaimana kondisi Lukas NME yang memang harus mendapatkan perhatian khusus makadari itu selama kurang lebih 2 minggu yakni dari tanggal ini 26 Juni hingga 9 Juli 2023 mendatang maka terdakwa atau Lukas NME ini akan dilakukan perawatan maupun juga pemeriksaan di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto dan juga mendapatkan pengawasan ketat dari KPK. Maka setelah hasil dari pemeriksaan maupun juga arkam medis ini keluar barulah nanti akan ditentukan apakah memang secara fisik maupun juga secara kondisi si KIS Lukas NME ini bisa dikatakan sehat maka baru ditentukan jadwal persidangan. Selanjutnya, Juno.